Selanjutnya Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid At-Tohir di Tapos, kota Depok, Jawa Barat. Presiden berharap kehadiran masjid itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman di samping sebagai tempat ibadah. Presiden juga berpesan agar Masjid At-Tohir bisa menjadi simpul dalam memperkuat toleransi, memperkuat moderasi beragama sehingga dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi kemajuan bangsa. Keindahan dari arsitektur masjid mengingatkan arti penting keluarga dalam syiar Islam. Masjid dengan desain harmonis ini juga mengingatkan pentingnya arti keluarga dalam membentuk karakter islami. Masjid At-Tohir yang dirancang dengan gaya arsitektur klasik modern dibangun di atas lahan seluas 2,8 hektare. Masjid bernuansa putih ini memiliki kapasitas 1.976 orang di area dalam masjid dan 1.395 orang di fasilitas pendukung Plaza Serbagona. dimanfaatkan sebagai tempat ibadah mati islam. Dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang keislaman. Menjadi pusat dakwah yang modern, yang mencerdaskan, yang mencerahkan, dan tempat yang teduh untuk menjalin dan mempererat sali silaturahmi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan masjid At-Tohir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.